Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Das Studio Dalam video tutorial sebelumnya, kita sudah belajar menginstall aset yang kita belanjakan yang kita beli dari das3d.com Kita install melalui Install Manager Sehingga disini sudah banyak aset yang sudah terinstall, yang bisa digunakan di Das Studio ini Nah sekarang, kita akan belajar bagaimana mendownload aset dari situs lain, selain Das3d Kalau dalam video sebelumnya, kita mencari aset dari Das3d Dari sini, shop Dalam video sebelumnya, kita membeli dari sini Yang weekly previous, yang ini yang kita download Kita install melalui Install Manager Nah sekarang, kita coba mencari dari situs lain Situs pertama yang saya gunakan adalah ini JohnGFX.com Silahkan Anda login disini, harus login Kemudian, setiap kali login, diberikan hadiah 100 poin Sekali 24 jam Setiap kali kita mendownload suatu aset, kita harus bayar pakai koin 50 koin Misalkan kita cari disini yang mau kita download Genesis 9 Kita cari sesuatu tentang Genesis 9 Nah ini, Gabriel Flipit Hair for Genesis 9 and 8 Banyak ini aset yang bisa kita download disini Banyak halaman disini Misalkan kita ambil yang ini saja, sebagai contoh hair Untuk rambut Ini bisa dipakai untuk Genesis 9 dan Genesis 8 Untuk pria Nah perhatikan disini Bayar 50 Disini saya punya poin 650 Artinya bisa saya download Dia proses Lalu download Dia mengarahkan ke mega Ukurannya 84,8 megabyte Download Sambil menunggu disini download Satu lagi situs yang sering saya pakai disini Render State Kita cari juga tentang Genesis 9 Disini Genesis 9 ada Kita cari satu aset Sepertinya ini menarik Total control ini Kita coba buka Oke Kita download Coba kita pakai Google Drive Disini Cuma ada iklan ya Klik continue Download Nah ini tidak bisa Terlalu sibuk Banyak yang gunakan Kita coba pakai Mediafair Continue Ukurannya 1,55 megabyte Nah disini jeleknya banyak iklan ya Nah sudah selesai di download Kita tutup Ini juga sudah selesai di download Nah sekarang kita akan lihat hasil downloadannya Showing folder Ini total control Progenesis 9 Kemudian tadi Gabriel flip it higher Progenesis 9 dan 8 Yang ini ya Gabriel ya Jadi ini satu Kemudian ini total control Nah sekarang kita akan install ini Langsung menggunakan Studio Tapi di Content library Nah sekarang kita ekstrak terlebih dahulu Ini gabriel Gabriel flip it higher Kita ekstrak terlebih dahulu File aslinya kita hapus Ini gabriel Disini masih ada ekstraknya di dalam Kita ekstrak kembali Hapus All compressannya Nah ini filenya sudah ada Oke Nah sekarang ini akan kita install Di dash Studio Content Library Kita klik Menu ini Lalu pilih Content Directory Manager Pilih Dash Studio Format Klik add Kemudian pilih Yang baru kita ekstrak tadi Gabriel flip it higher Accept Sudah masuk disini Ini dia Kita periksa apakah ini bisa kita gunakan atau tidak Kita periksa dulu isinya Ada atau tidak Kita buka satu persatu Nah ini bermasalah pastinya ini Tidak bisa ditunjukkan Kita periksa lagi Ini juga bermasalah Tidak bisa ditunjukkan Sama Jadi di file data semua ini ada Kayaknya sepertinya ada masalah Itulah resikonya Kalau kita membeli dari Situs selain Dash 3D Nah ini semua File data ini pasti bermasalah Kita lihat people Nah ini ada Tetapi apakah ini bisa kita pakai Kita tes Kita tempatkan dia ke Viewport Perhatikan disini Runtime nya tidak berfungsi Padahal disini ada folder Runtime Yang disini Disupport nya juga tidak bisa ini Tekstur Kita lihat teksturnya Nah disini dia kosong Dengan demikian File ini tidak bisa kita pakai Biarpun ini muncul disini Bisa ditampilkan Tapi tidak bisa kita Masukkan ke viewport Karena runtime nya tidak berfungsi Itulah resiko Kalau kita Mencoba Membeli aset Dash 3D Dari situs lain Jadi disini untung-untungan Bisa dipakai atau tidak Gitu Tidak jaminan bisa dipakai Normalnya kita harus pakai Dari sini Nah dengan demikian Ini akan saya hapus Saya keluarkan dari Sini Klik kanan Remove Remove base directory Keluarkan Kemudian disini juga saya hapus Gabriel Ini saya hapus Oke sudah terhapus Nah satu lagi kita tes Ini total Control For genesis 9 Kita ekstrak terlebih dahulu Hapus File compress nya Kita lihat Hasil ekstrak nya Ini total control Ini kita ekstrak Oke Nah sekarang kita coba tes install Disini Klik Content directory manager Dash studio format Add Kita cari Total control Accept Kita sekarang lihat Paling bawah Ini dia sudah ada disini Kita periksa apakah Bisa kita gunakan Atau tidak Nah seperti ini Bermasalah juga Tidak bisa memunculkan Ini Sekarang kalau kita lihat People nya Error Tidak bisa Maka ini juga tidak bisa kita pakai Nah disupport nya juga dia bermasalah Maka ini harus saya hapus Karena tidak bisa saya gunakan Ini juga harus saya hapus Dari Dari Polren download saya Hapus Nah seperti itu kira-kira Cara mendownload dari sini Jadi dari sini untung-untungan ya Tidak bisa kita jamin Bahwa aset yang kita download dari sini aman Ini genesis 9 Kadang-kadang itu file nya ada yang Korup Tidak Tidak utuh Jadi gak bisa kita pastikan bahwa Yang kita download dari sini Bisa kita gunakan atau tidak Kalau mau coba silahkan Untung-untungan Syukur-syukur Ada yang Bisa digunakan Jadi normalnya Umumnya kita harus belanja dari sini Agar itu ada jaminan Bahwa itu bisa aman kita gunakan Dari Dust3D.com Saya sudah memberikan contoh Bagaimana cara mencari aset dari Situs lain Selain Dust3D.com Dan saya sudah praktekkan Cara Menginstall nya Mengetesnya apakah bisa digunakan atau tidak Ternyata yang kita coba Keduanya bermasalah Sampai disini dulu tutorial ini Saya pitus polik rapus Surung siman ulang Sampai bertemu kembali Dalam tutorial selanjutnya Selamat menikmati